Baik, sekarang kita masuk ke materi berikutnya Ini terkait dua hal yang cukup krusial dan penting dalam proses fermentasi Mau fermentasi bahan-bangan ataupun proses fermentasi yang lainnya Jadi ini adalah terkait formulasi medium Medium ini adalah bagaimana Anda menyiapkan substratnya Sebagai nutrien dari si biokatalis maupun sebagai bahan baku Yang nanti akan dijadikan, dikonversi menjadi produk Dan yang kedua adalah terkait inoculum Inoculum ini adalah si biokatalis Sekarang mengingatkan kembali di skema ini Jadi ini adalah rangkaian proses fermentasi secara umum Mulai dari, jadi kalau fermentasi itu kan proses utamanya akan ada di reaktor Di reaktor ini akan terjadi proses konversi bahan baku menjadi produk Kalau produknya adalah sel, dari sel sehingga jumlahnya menjadi cukup untuk di Cukup ekonomis untuk dibuat dalam skala industri Nah komponen yang masuk ke dalam reaktor itu kan ada selnya dan ada medium Sel itu harus diperbanyak Sehingga nanti diperbanyak jumlahnya atau konsentrasinya Sehingga nanti ketika masuk ke dalam proses fermentasi utama Jumlahnya mencukupi Jumlahnya mencukupi, dia bisa Tidak hanya jumlahnya mencukupi ya Tapi kemampuannya pun mencukupi untuk membentuk produk Sehingga Anda memerlukan tahapan yang namanya pengembangan inokulum Jadi tidak hanya memastikan jumlahnya saja cukup Tapi Anda juga perlu memastikan dia bisa bekerja sesuai yang Anda inginkan Agar dia bisa bekerja sesuai dengan proses yang Anda inginkan Dan jumlahnya cukup Berarti harus Anda kasih makanan Harus Anda kasih substrat atau medium Yang memang isinya itu adalah menunjang pertumbuhan ya Sehingga nanti dia bisa bertambah banyak Selain menunjang pertumbuhan Komposisi dari si medium atau komposisi dari substrat ini Juga harus bisa membuat si sel ini Membuat si sel ini bisa mengkonversikan si substrat menjadi produk Ini yang menjadi penting Kenapa pada proses fermentasi Kita perlu menyiapkan medium Dan perlu menyiapkan selnya Nah medium mungkin di pertemuan yang pertama kita sudah bahas ya Medium ini untuk pengembangan inokulum dengan medium untuk proses produksi bisa jadi berubah Karena untuk pengembangan inokulum fungsinya untuk menambah jumlah Menyehatkan selnya Tapi untuk proses produksi kan untuk menghasilkan produk Jadi bisa jadi sepanjang perjalanan penyiapan medium ya Karena makin lama Ketika jumlah inokulumnya Atau jumlah selnya itu makin besar Kan kebutuhan substratnya juga semakin banyak Ketika kebutuhan substrat semakin banyak Anda dihadapkan pada realita Harga substrat Karena nanti Semakin besar kebutuhan substratnya Ketika harga persatuan masanya itu mahal Ya makin banyak jumlahnya Tentunya biayanya makin mahal Sehingga biasanya ketika Anda melakukan proses pengembangan inokulum Anda dihadapkan pada realita tersebut Anda perlu melakukan penggantian komponen medium Yang fungsinya sama Tapi harganya lebih murah Nah kalau harganya lebih murah Biasanya konsentrasinya lebih rendah Wajar ya Konsentrasi dari komponen yang Anda inginkan Ketika bahan tadi harganya lebih murah Itu biasanya lebih rendah konsentrasinya Nah atau fasanya Biasanya lebih tidak tercampur dengan baik Kalau awalnya Anda menggunakan glukosa sebagai sumber karbon Nah misalnya Anda mengganti dengan pati Pati itu kan Harus Anda ambil ya Harus Anda ambil dari bahan berpati Melakukan serangkaian proses pretreatment Baru nanti patinya bisa Anda ambil Atau kalau Anda menggunakan bahan lignose lulosa Berarti Anda perlu melakukan pretreatment yang lebih kompleks lagi Jadi itu tantangannya Jadi di sini kita akan membahas terkait dua hal ini Medium dan inokulum Nah tadi kita sudah lihat Di perkulian sebelumnya Kita sudah membahas terkait Sel inokulum Atau biomasa Ini kan komponennya Secara umum ada C, H, O, dan N Rumus senyawanya seperti ini Dan juga ada S dan P Lalu Dalam satu sel Itu kan ada dinding sel Ada inti sel Ada membran sel Ada protoplasma Di dalam inti sel Ada DNA-nya Ada RNA-nya Kemudian Di beberapa bagian komponen itu Ada yang mengandung Polisakarida Atau parbohidrat Ada yang mengandung lemak Ada yang mengandung protein Enzim itu kan protein Protein itu Adalah asam amino Jadi Komponen yang membangun sel Ini pada dasarnya Komponen besarnya adalah Ada air Ada asam amino Dan protein Ada asam nukleat Ada polisakarida Dan ada Lemak Atau lipid Kalau Anda Senyawakan Sebetulnya ya isinya tadi C, H, O, N, S, dan P Sehingga nanti akan menyusun biomasa Untuk mencukupi kebutuhan C, H, O, N, S, P Dan komponen-komponen yang lain Anda perlu memastikan Komponen yang nanti akan Dibutuhkan Dalam pertumbuhan sel Itu Anda sediakan di dalam Medium Atau di dalam Nutrien Ada yang dibutuhkan Dalam jumlah besar ya Contohnya yang tadi E, C, H, O, N, S, P Kemudian ada unsur lain M, G, dan K Ada yang dibutuhkan Dalam jumlah Kecil Yang dibutuhkan Dalam jumlah besar Ya kita sebutnya Makronutrien ya Ini Kenapa dibutuhkan Dalam jumlah besar Karena nanti ini Akan lari menjadi Yang tadi Komponen sel Ada yang jadi Dinding sel Ada yang jadi Membran sel Dan sebagainya Karena butuh Karena akan jadi Komponen sel Butuhnya banyak Harus Anda sediakan Dalam jumlah yang Banyak Karena sebetulnya kan Proses fermentasi Ya neraca masa saja ya Saya sudah pernah Sebutkan Karena sel itu Isinya CHONSP Dan unsur lain Ya Di nutriennya Harus ada itu Dan itu Jumlahnya juga Dikutukkan dalam bentuk Dalam jumlah yang Cukup banyak Sementara kalau Mikronutrien Ini Akan jadi Komponen sel Tapi yang jadi Komponen sel Mungkin tidak Terlalu banyak Selain itu Juga akan menjadi Komponen yang Menyusun Enzim Ya Enzim Anda ingat Ada yang namanya Koenzim Ada yang namanya Kofaktor Nah Koenzim Dan Kofaktor Ini Spesifik ya Tergantung Enzimnya Tapi kan Rata-rata Dibentuk Dari Komponen-komponen Ini Misalnya Komponen ion Logam Atau vitamin Dan Sebagainya Nah Selain Komponen penyusun Enzim Mikronutrien Ini Anda perlu Tambahkan Jika Anda Memerlukan Yang namanya Metabolik Prekursor Jadi Metabolik Prekursor Ini adalah Komponen tertentu Yang Anda Tambahkan Agar Jalur Metabolisme Atau reaksi Tertentu Dalam Metabolisme Di dalam sel Itu jalan Kalau tidak Ada Tidak jalan Bukan berarti Pertumbuhannya Tidak berjalan Dia tetap Berjalan Selnya Masih tetap Berjalan Tapi Tahap Reaksi Tertentu Tidak akan Terjadi Kalau Di dalam Metabolisme Tidak ada Ini Ini spesifik Karena dia akan Prekursori Akan Memancing Tahapan Reaksi Tertentu Sehingga Nanti hubungannya Ke Pembentukan Produk Tertentu Misalnya Kalau Tidak Diberikan Ini Dia akan Jadi Sel Saja Tapi Kalau Ditambah Karena Ada Tambahan Prekursor Ini Kemudian Ada Reaksi Metabolisme Tambahan Yang jalan Akan Terbentuk Produk Ini Biasanya Ditambahkan Dalam Jumlah Kecil Sebagai Mikro Nutrien Karena Mirip Dengan Enzim Karena Dia akan Menginduce Pembentukan Enzim Tertentu Sebetulnya Juga Kesitu Larinya Dia akan Menginduce Pembentukan Enzim Tertentu Yang Akan Mengkatalisis Reaksi Tertentu Oke Sekarang Sekarang Kita Lihat Dari Makronutrien Sumber Karbon Sumber Karbon Macem-macem Tadi sudah Disinggung Ada Yang Mudah Untuk Dioksidasi Oleh Mikroba Karena Kita Barusan Mendiskusikan Terkait Donor Elektron Tadi Jadi Kenapa Glukosa Fructosa Sukrosa Itu Dari Molase Whey Glukosa Fructosa Sukrosa Methanol Etanol Metan Apa Bedanya Dari Jumlah Atom C Glukosa Fructosa Sukrosa C Berapa 6 Ini Atom C 6 Kemudian Kalau Metanol Etanol Metan Atom C Lebih Pendek CO2 Cuma Satu Atom C Sementara Molase Whey Pati Atom C Lebih Panjang Molase Ada Yang Tau Anak Pangan Mestinya Lumayan Pemanis Bukan Kenapa Pemanis Bukan Bukan Tetes Tebu Tetes Tebu Itu Nama Lainnya Apa Tetes Tebu Itu Atau Molase Itu Bentuknya Apa Fasanya Apa Air Ya Warnanya Kayak Gula Aren Coklat Coklat Betul Coklat Warnanya Kecoklatan Keruh Isinya Apa Menurut Anda Molase ini Biasanya Dihasilkan Pada Industri Apa Molase itu Limbah Dari Industri Apa Gula Industri Gula Betul Ini adalah Mungkin kita sekarang Tidak sebut Dia Limbah Karena Masih bisa Dipakai Lagi Ini adalah Produk Samping Dari Industri Gula Apa Sebetulnya Kenapa Industri Gula Ini Pasti Menghasilkan Molase Isinya Sebetulnya Masih mengandung Sekitar Saya lupa 50-60% Berat Sukrosa Jadi Kandungan Gulanya Masih cukup Tinggi Tapi Fasanya Cair Keruh Karena Ada Pengotor Pengotor Jadi Sebetulnya Molase Ini Adalah Sukrosa Yang Tidak Bisa Dikristalkan Lagi Pada Industri Gula Anda Tahu Ada Tahap Pengkristalan Gula Jadi Gula Yang Tadinya Bentuknya Terlarut Menjadi Tidak Terlarut Nanti Jadi Kristal Itu Yang Dijual Sebagai Gula Isinya Sukrosa Kemurniannya Tinggi Saya lupa Kemurnian Gula Kemurnian Kadar Sukrosa Dalam Gula Itu Berapa Saya lupa Yang Tidak Bisa Terkristalkan Masih Terlarut Inilah Yang disebut Molase Kandungan Gulanya Masih Banyak Masih Bisa Dimanfaatkan Untuk Sumber Karbon Pertanyaannya Selain Karena Konsentrasi Kenapa Glukosa Fructosa Sukrosa Itu Lebih Mudah Dicerna Oleh Mikroba Walaupun Mikroba Tidak Punya Pencernaan Kenapa Glukosa Terutama Glukosa Itu Lebih Mudah Dimetabolisme Oleh Mikroba Sementara Kalau Yang Atas Itu Relatif Lebih Lambat Dibandingkan Glukosa Fructosa Sukrosa Yang Bawah Juga Lebih Lambat Mungkin Lebih Susah Dipecah Pak Lebih Susah Dipecah Oke Kalau Lebih Panjang Iya Ini kan Lebih Pendek Kalau Ini kan Lebih Pendek Kalau Metano Etano Itu kan Lebih Pendek Soalnya Ada OH COH Iya Betul Jadi Satu Dari Panjang Atom C Memang Jadi Jumlah Atom C Di dalam Medium Dan Bagaimana Atom C Terikat Dengan Atom Atom Yang Lain Itu Penting Nah Bentuk Yang Paling Disukai Adalah Yang C 6 Sebenarnya Antara C4 Dengan C6 Kemudian Yang Bentuknya Adalah Yang Seperti Glukosa Fructosa Sucrosa Sementara Kalau Makin Panjang Tentunya Makin Kompleks Strukturnya Makin Kompleks Untuk Bisa Dijadikan Untuk Bisa Dioksidasi Dia harus Dipecah Pecah Dulu Sementara Yang Ini Walaupun Strukturnya Lebih Pendek Tapi Bentuk Ikatannya Itu Juga Lebih Menyulitkan Untuk Di Oksidasi Sebetulnya Ada Istilah Degree Of Reduction Degree Of Reduction Menyatakan Berapa Jumlah Elektron Yang Bisa Dihasilkan Pada Suatu Proses Oksidasi Satu Sumber Karbon Nah Yang Yang Disukai Atau Ketika Sumber Karbon Atau Donor Elektron Sumber Energi Ini Memberikan Elektron Itu Energi Yang Dibutuhkan Itu Paling Minimal Kalau Elektron Yang Bisa Dilepas Itu Sekitar 4 Sampai 6 Bicaranya Segitu Makin Panjang Rantainya Itu Butuh Energi Makin Besar Makin Pendek Rantainya Juga Butuh Energi Yang Makin Besar Jadi Optimum Ada Di Sekitar 4 Sampai 6 Sehingga Ketika Menggunakan Sumber Karbon Yang Atom Antara 4 Sampai 6 Itu Metabolisme Selnya Itu Tidak Butuh Energi Terlalu Besar Sehingga Nanti Dia Lebih Gampang Memetabolisme Si Glukosa Dan Kawan-kawan Ini Kalau Pakai CO2 Ya Tadi Sudah Kita Bahas Dia Tidak Bisa Memberikan Energi Harus Ada Komponen Lain Yang Bisa Memberikan Energi Oke Tadi Sudah Sempat Ada Yang Menyebutkan Ada Yang Fototroph Kemotroph Fototroph Jadi Kalau Menggunakan Ini Sumber Karbon Yang Bawah Jadi C Organic Atau C Anorganic Yang Kanan Ini Sumber Energinya Sumber Energi Sebetulnya Bisa Berupa Cahaya Bisa Berupa Bahan Kimia Bahan Kimia Tadi Bisa Dari C Atau Dari Senyawa Yang Lain Pembagiannya Tinggal Begini Saja Kalau Pakai Cahaya Itu Fototroph Kalau Pakai Bahan Kimia Itu Adalah Kemotroph Kalau C Organic Organic Organ 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 Autotroph Tinggal Digabung Nah Setelah sumber Karbon Itu Anda Bisa Anda Juga Perlu Menyediakan Sumber Nitrogen Sumber Nitrogen Itu Bisa Diberikan Dalam Medium Dalam Bentuk Nitrogen Terdefinisi Nitrogen Terdefinisi Ini Maksudnya Senyawanya Jelas Contoh Amonium Sulfat Dari Maksudnya Senyawanya Jelas Anda Bisa Menghitung Untuk Setiap Gram Amonium Sulfat Yang Dilarutkan Dalam Satu Liter Air Anda Bisa Menghitung Berapa Mol Dari Nitrogen Relatif Terhitung Tapi Kalau Anda Menggunakan Amonium Sulfat Sebagai Sumber Nitrogen Tapi Volume Reaktornya Itu Sudah Cukup Besar Menggunakan Sumber Nitrogen Terdefinisi Ini Akan Menjadi Mahal Sama Seperti Glukosa Jadi Yang Anda Lakukan Adalah Anda Perlu Mencari Alternatif Lain Sebagai Sumber Nitrogen Untuk Medium Fermentasi Nah Biasanya Sumber Nitrogen Itu Adalah Didapatkan Dari Senyawa-senyawa Yang Mengandung Protein Cukup Tinggi Misalnya Ekstrak Daging Ekstrak Daging Ekstrak Kacang-kacangan Dari Bung Kacang Yeast Ekstrak Jadi Yeast Ekstrak Ini adalah Yeast Ragi Yang Diekstrak Ini juga Mengandung Cukup Tinggi Nitrogen Kemudian Ada Pepton Urea Urea Ini adalah Pupuk Urea Ini adalah Pupuk Dia Bisa Anda Gunakan Sebagai Alternatif Sumber Nitrogen Ini Untuk Sel Yang Memang Membutuhkan Nitrogen Terlarut Jadi Anda Harus Melarutkan Sumber Nitrogen Tadi Tapi Kalau Anda Menggunakan Sel Yang Memang Bisa Mengikat Nitrogen Bebas Dari Udara Anda Tinggal Aliri Dengan Udara Saja Yang Mengandung Nitrogen Nanti Dia Bisa Mengikat N2 Bebas Lalu Sumber Sumber Yang Lain Fosfat Atau Sulfat Pada Dasarnya Anda Tinggal Menggunakan Komponen Komponen Yang Mengandung Fosfat Atau Sulfat Dalam Senyawanya Sama Seperti Nitrogen Anda Bisa Gunakan Senyawa Terdefinisi Sehingga Anda Bisa Tahu Dengan Pasti Mall Dari Komponen Yang Anda Tambahkan Atau Anda Menambahkan Senyawa Yang Kompleks Kalau Anda Menggunakan Urea Misalnya Balik Ke Sumber Nitrogen Misalnya Anda Menggunakan Urea Yeast Ekstrak Ekstrak Daging Ini Anda Tidak Bisa Mengkuantifikasi Secara Eksak Berapa Jumlah Nitrogen Yang Anda Masukkan Kedalam Medium Kalau Anda Menggunakan Amundium Sulfat Bisa Misalnya Anda Menggunakan Amundium Fosfat Ini Sumber Nitrogen Plus Sumber Fosfat Kalau Amundium Sulfat Sebagai Sumber S Ini Anda Bisa Hitung Tapi Kalau Anda Menggunakan Medium Yang Kompleks Medium Yang Lebih Murah Ini Kekurangannya Adalah Anda Tidak Bisa Menentukan Secara Eksak Berapa Jumlah Yang Anda Tambahkan Paling Kisarannya Nanti Itu Dari Mana Didapat Dari Coba Optimum Ketika Ditambahkan Dengan Penambahan Sekian Gram Per liter Kemudian Kalau Oksigen Oksigen Ini Biasanya Ditambahkan Dari Udara Supply Oksigen Dari Udara Melalui Airasi Nanti Udara Ini Harus Dilarutkan Makanya Ada Proses Airasi Tadi Untuk Memastikan Udara Ini Bisa Masuk Dari Gas Ke Medium Cair Bisa Larut Dan Memenuhi Kebutuhan Oksigen Di Fermentasi Oke Kalau Hidrogen Biasanya Tidak Diberikan Khususus Biasanya Senyawa-senyawa Yang lain Sumber C Sumber N Sumber P Sumber S Itu Punya Senyawa Hidrogen Di Dalam Komponen Senyawanya Tapi Untuk Beberapa Jenis Mikroba Mungkin Anda Perlu Menggunakan Senyawa Hidrogen Kalau Dia Memang Hanya Bisa Memetabolisme Hidrogen Sebagai Sumber Energi Oke Kemudian Kalau yang Mikronidrian Tadi sudah Disampaikan Ini nanti Akan jadi Kofaktornya Enzim Atau komponen Di Sitokrom Nah ini Karena Tadi Anda bisa Lihat ya Komponen Dari Mikronidrian Itu rata-rata Adalah Logam Dalam Bentuk Ion Nah ini Dibutuhkan Dalam Jumlah Kecil Saja Anda Pastikan Anda Tambahkan Sesuai Kebutuhan Sel Karena Ini kan Lari ke Enzim Kalau yang Mik Makro Itu kan Lari ke Komponen Sel Jadi Kalau yang Komponen Sel CH ONSP Tadi Rata-rata Sama ya Walaupun Jenis Mikrobannya Beda-beda Mediumnya Biasanya Isinya Nanti Sama-sama Dikasih Glukosa Sama-sama Dikasih Urea Sama-sama Dikasih Yeast Ekstrak Mungkin Rasionya Saja Yang Beda-beda Kalau Mikronutrien Itu Biasanya Lebih Spesifik Tidak Selalu Sama Untuk Setiap Jenis Mikroba Karena Nanti Ini Karena Larinya Ke Enzim Yang Spesifik Di Dalam Metabolisme Mikroba Tadi Tidak Bisa Diberikan Dalam Jumlah Besar Karena Kalau Jumlah Anda Tambahkan Dalam Jumlah Besar Nanti Justru Akan Bersifat Toksik Vitamin Juga Sama Nanti Juga Menjadi Koen Oke Dari Dari Sini Dulu Apakah Ada Yang Mau Ditanyakan Pada Dasarnya Ketika Anda Menjalankan Proses Fermentasi Medium Itu Harus Mengandung Semua Unsur Yang Dibutuhkan Oleh Biokatalis Anda Oleh Sel Akan Bergantung Pada Kebutuhan Sel Secara Spesifik Anda Harus Pastikan Yang Dia Butuhkan Itu Dipenuhi Nanti Laju Pertumbuhan Seperti yang Sudah Pernah Kita Bahas Di Pertumbuhan Mikroba Ini Akan Dipengaruhi Akan Ditentukan Oleh Ketersediaan Nutrisinya Jadi Nutrisi Ini Akan Membatasi Laju Pertumbuhan Oke Ketika Anda Mau Menyiapkan Medium Medium Untuk Skala Yang Industrial Untuk Fermentasi Yang Skalanya Industrial Ada Beberapa Hal Yang Perlu Anda Perhatikan Tidak Hanya Harga Mungkin Harga Salah Satunya Tapi Anda Perlu Melihat Apakah Memang Bisa Menghasilkan Produk Yang Anda Inginkan Kemudian Menghasilkan Konsentrasi Produk Yang Cukup Jadi Maksimum Di Sini Pada Batas-batas Tertentu Jadi Semakin Itu Dipenuhi Semakin Bagus Jadi Bisa Menghasilkan Yield Produk Yang Maksimum Konsentrasi Produk Yang Maksimum Laju Pertumbuhan Pembentukan Produk Maksimum Yield Produk Yang Tidak Dienginkannya Minimum Kalau Ini Dispenuhi Kompensasinya Makin Ini Dipenuhi Kompensasinya Mahal Karena Anda Membutuhkan Komponen Yang Semakin Murni Kalau Anda Mencari Komponen Yang Lebih Murah Pasti Konsentrasinya Rendah Efeknya Apa Yieldnya Akan Turun Konsentrasi Produknya Akan Turun Lajunya Akan Turun Yield Produk Sampingnya Mungkin Akan Meningkat Itu Trade-off Selain Terkait Produk Yang Perlu Diperhatikan Kalau Anda Mau Menentukan Proses Fermentasi Anda Itu Mau pakai Medium Apa Anda Perlu Memastikan Bahan Bagunya Tersedia Dan Konsisten Kualitasnya Ini Penting Karena Pabrik Anda Tidak Hanya Beroperasi Dua Hari Dalam Setahun Beroperasi Sepanjang Tahun Sehingga Anda Perlu Pastikan Ketersediaan Dan Konsistensi Kualitas Dari Bahan Baku Karena Konsistensi Ini Kaitannya Ke Yang Empat Yang Di Atas Berapa Banyak Produk Yang Bisa Anda Dapatkan Produk Sampingnya Itu Berapa Banyak Selain Itu Yang Perlu Anda Perhatikan Juga Adalah Bagaimana Menyiapkan Si Bahan Baku Ya Kalau Bahan Bakunya Mahal Dia Murni Ya Pasti Penyiapannya Gampang Ya Kalau Anda Menggunakan Glukosa Glukosa Murni Ya Tinggal Anda Tambahkan Air Anda Larutkan Beres Molasa Juga Mungkin Masih Seperti Itu Tinggal Ditambahkan Air Dilarutkan Beres Tapi Kalau Anda Menggunakan Bagas Tebu Misalnya Anda Menggunakan Pati Singkong Misalnya Itu kan Perlu Persiapan Tahapan Persiapannya Seberapa Kompleks Ketika Ketika Anda Melakukan Pre-treatment Itu kan Berarti Ada Tambahan Biaya Operasi Yang Diperlukan Selain Pre-treatment Jangan lupa ya Kalau Anda Menggunakan Kultur Murni Nah Di sini Anda Perlu melakukan Sterilisasi Medium Agar Tidak Terjadi Kontaminasi Nah Proses Sterilisasi Operasi Tambahan Walaupun Memang Harus Dilakukan Tapi Mungkin Kalau Anda Menggunakan Bahan Bagu Yang Pre-treatment Cukup Kompleks Mungkin Sterilisasinya Juga Makin Kompleks Ini yang Perlu Di Optimasi Aspek Teknis Sederhana Aspek Teknis Sederhana Maksudnya Aspek Seperti Apakah Ketika Dicampur Itu Gampang Atau Susah Mencampurkan Kalau Anda Pakai Pati Tidak Gampang Larut Seperti Glukosa Kalau Anda Menggunakan Bagas Tebu Berarti Fasanya Masih Padat Nanti Handlingnya Pemindahan Dari Satu Tempat Ke Tempat Yang Lain Itu Akan Beda Dan Sekali Lagi Ini Akan Mempengaruhi Operating Cost Biaya Operasi Balik lagi Ke tadi Ada sumber Karbon Hidrogen Dan sebagainya Ketika Ditambahkan Di dalam Medium Itu Berapa Banyak Yang Perlu Ditambahkan Nah Inilah Gunanya Salah Satu Guna Dari Membuat Yang Tadi Kita Bahas Di Pertemuan Sebelumnya Membuat Stoichiometri Pertumbuhan Dari Persamaan Stoichiometri Kan Tadi Anda Bisa Dapatkan Koefisien ABCD Dan Sebagainya Itu Sebenarnya Untuk Menunjukkan Rasio Atau Perbandingan Kebutuhan Bahan Baku Reaktan Yang Sebelah Kiri Untuk Mendapatkan Biomasa Dan Produk Tertentu Dari Persamaan Stoichiometri Anda Bisa Perkirakan Berapa Kebutuhan Bahan Bakunya Ya Kalau Tadi Kita Masih Bicara Stoichiometrinya Yang Sederhana Hanya Ada Sumber Karbon Hanya Ada Sumber Nitrogen Terus Oksigen Mungkin Sebetulnya Anda Bisa Membangun Persamaan Stoichiometri Yang Lebih Kompleks Tentunya Bantuan Tambahan Informasinya Juga Akan Lebih Banyak Nah Ini Ada Buku Kayaknya Dari Fermentation Technology Stenbury Saya Ambil Ini Ada Tabel Yang Membandingkan Kebutuhan Dari Masing-masing Komponen Atau Elemen Untuk Setiap Jenis Mikroba Ini Dalam Persen Berat Rasanya Dari Angka-angka Ini Dalam Persen Berat Misalnya Untuk Karbon Karbon Ini Karena Paling Besar Komponennya Di Dalam Sel Mayoritas Isis Komponen Sel Itu Adalah Karbon Maka Karbon Juga Dibutuhkan Dalam Relatif Lebih Banyak Bisa Sampai Setengah Yang Lain Menyesuaikan Tergantung Komponen Sel Tadi Itu Apa Ini Untuk Bakteri Ini Untuk Ragi Dan Ini Untuk Jamur Oke Bagaimana Dengan Komponen-komponen Yang Lain Ini Ada Rins Sebetulnya Nanti Kalau Anda Menumbuhkan Sel Selnya Itu Kulturnum Murni Spesies Tertentu Ini Nanti Di Slide Setelah Setelah Yang Ini Kita Lihat Gimana Dapatkan Kultur Kalau Anda Beli Kultur Murni Tadi Biasanya Anda Dapat Kultur Ini Spesies Ini Komponen Makanannya Ini Untuk 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 Membiarkan Butuh Glukosa Berapa Gram Per Liter Misalnya Amonium Sulfat Berapa Gram Per Liter Garam Garam Yang Lain Berapa Gram Per Liter Terus Tris elemen Apa Saja Dan Berapa Banyak Itu Bisa Tahu Dari Situ Oke Terus Bahan-bahan Tadi Dilarutkan Di Air Karena Sebagai Komponen Utama Jadi Jangan Lupa Air Itu Sudah Punya Apa Isinya Sendiri Jadi Kalau Anda Meneliti Mengecek Komponen Air Misalnya Dari Air Sumur Dibandingkan Dengan Air Ledeng Dibandingkan Dengan Air Yang Didapat Dari Pegunungan Dibandingkan Dengan Air Yang Beli Galonan Itu Kandungan Mineralnya Bisa Beda-beda Nanti Mineral Ini Akan Mempengaruhi Bisa Mempengaruhi Pertumbuhan Si Sel Kalau Misalnya Seperti Di Industri Minuman Industri Minuman Dimana Anda Memasukkan Bahan Baku Kedalam Air Melarutkan Bahan Baku Kedalam Air Kemudian Difermentasi Oleh Mikroba Oleh Raggi Kemudian Produknya Itu Adalah Si Air Tadi Dikemas Sebagai Minuman Ini Tentunya Kandungan Mineral Yang Ada Di Dalam Air Menjadi Penting Karena Produknya Nanti Adiasi Air Yang Sudah Ter Fermentasi Tadi Ini Biasanya Untuk Beberapa Industri Pangan Ini Air Yang Digunakan Air Yang Tidak Ada Mineralnya Atau Istilahnya Aqua DM Aqua DM Air Yang Sudah Dihilangkan Mineralnya Pakai Proses Reverse Osmosis Ini perlu Diperhatikan Juga Karena Nanti Akan Mendikte Atau Akan Mempengaruhi Si Mikrobanya Sehingga Bisa Jadi Akan Pengaruhi Rasa Dari Bahan Pangan Tadi Jadi Untuk Memastikan Komposisi Mediumnya Benar-benar Tepat Airnya Adalah Air Aqua DM Oke Kemudian Ada Bahan Yang Namanya Anti Foam Dari Namanya Bisa Kelihatan Fungsinya Untuk Mencegah Terbentuknya Foam Atau Busa Kira-kira Ada yang tahu Foam ini Muncul Dari Mana Lemak Ya Pak Bukan Kalau foam Bukan dari Lemak Tapi dari Komponen Lain Yaitu Kira-kira Komponen Komponen Apa Yang Ketika Anda Ketika Proses Fermentasi Itu Memungkinkan Terbentuknya Foam Bukan Lemak Tapi Protein Jadi Sebetulnya Ini adalah Protein Yang Terdenaturasi Terdenaturasi Atau rusak Kan Kita Menambahkan Sumber Nitrogen Kedalam Medium Terus Diaduk Kemudian Sel Itu Juga Ada Komponen Protein Sumber N Di Dalam Medium Itu Biasanya Dari Komponen Protein Ini Kalau Dalam Proses Pengadukan Dan Dalam Fermentasi Itu Ada Misalnya Selanya Pecah Atau Komponen Protein Itu Rusak Ini Akan Timbul Foam Timbul Busa Jadi Bukan 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 Buih Yang Dari Udara Beda Kalau Itu Hanya Bentuk Gelembung Gelembung Tapi Foam Ini Lebih Ke Mungkin Kalian Kalau Misalnya Ngerbus Telur Terus Nggak Bagus Suka Ada Terbentuk Busa Busa Putih Itu Adalah Foam Ini Kalau Terlalu Banyak Dia Akan Menghambat Difusi Dari Komponen Di Dalam Nutrien Yang Lain Jadi Karena Dia Akan Tersuspensi Si Foam Ini Enggak Hanya Ngambang Di Atas Tapi Foam Ini Dia Akan Ikut Tersuspensi Tapi Fasanya Adalah Padat Sehingga Nanti Dia Akan Menghambat Difusi Nutrien Ke Sel Ketemunya Substrat Dengan Si Selnya Itu Akan Lebih Lama Sehingga Nanti Pertumbuhannya Terganggu Nah Biasanya Ditambahkan Surfaktan Jadi Surfaktan Itu Nanti Akan Mengurangi Pembentukan Foam Ini Selain Itu Ada Yang Namanya Kelating Agent Agen Pengkelat Jadi Ini Biasanya Digunakan Untuk Melarutkan Komponen Tris Mineral Yang Tidak Larut Logam Logam Susah Larut Jadi Biasanya Ditambahkan Mungkin Zatnya Pernah Dengar EDTA Itu Cukup Cukup Umum Digunakan Ini Biasanya Digunakan Untuk Tadi Melarutkan Logam Metabolik Prekursor Tadi Anda Tambahkan Untuk Memastikan Metabolisme Selnya Berjalan Membentuk Produk Yang Anda Inginkan Sehingga Selain Tadi kan Ada CHON Ada Induser Ada CHONSP Ada Induser Ada Trace Elemen Yang Lain Kemudian Ada Antifoam Ada EDTA Jadi Sebetulnya Nanti Medium Itu Adalah Sesuatu Yang Kompleks Dan Komposisinya Harus Diatur Agar Optimal Untuk Pertumbuhan Mikroba Atau Untuk Pementukan Kira-kira Begitu Apakah Ada yang Mau Ditanyakan Dulu Dilanjutin Ini dari Sisi Medium Jadi Anda Perlu Intinya Dari Medium Ini Anda Perlu Mengoptimasi Satu Dari Sisi Kebutuhan Mikrobanya Anda Optimasi Dari Sisi Kebutuhan Mikrobanya Ini Harus Anda Penuhi Yang Dibutuhkan oleh Mikroba Harus Anda Penuhi Semuanya Karena Kalau Tidak Dipenuhi Prosesnya Tidak Jalan Selain Dari Kebutuhan Mikroba Tentunya Dari Sisi Harga Karena Kita Sudah Membicarakan Terkait Fermentasi Untuk Industri Kalau Untuk Lab Karena Volumenya Kecil Pakai Yang Semurni Tapi Kalau Sudah Skalanya Besar Anda Tidak Bisa Menggunakan Media Yang Murni Jadi Harga Ketika Anda Memilih Harga Ini Tidak Hanya Muncul Dari Harga Bahan Saja Karena Begitu Anda Memilih Bahan Yang Lebih Murah Nanti Biasanya Opex Naik Mulai Dari Untuk Pre-treatment Dari Pre-treatment Kemudian Dari Sisi Handling Dari Sisi Sterilisasinya Kalau Anda Butuh Sterilisasi Satu Lagi Nanti Larinya Setelah Fermentasi Proses Pemisahannya Ini Yang Harus Anda Optimasi Ketika Anda Memilih Medium Harga Ini Atau Opex Yang Nanti Akan Anda Konterkan Dengan Harga Produk Artinya Apa Kalau Anda Mau Memfermentasikan Atau Membuat Produk Dari Proses Fermentasi Lalu Harga Produknya Itu Tidak Bisa Dijual Dalam Harga Tinggi Harga Sebetulnya Ditentukan Oleh Apa Harga Ditentukan Oleh Demand Dan Ditentukan Oleh Harga Produk Pesaing Kalau Harganya Memang Tidak Bisa Dijual Pada Harga Yang Tinggi Ini Tidak Bisa Terlalu Tinggi Opex Tidak Bisa Terlalu Tinggi Sehingga Nanti Anda Perlu Memutar Otak Untuk Gimana Agar Prosesnya Tetap Visible Tetap Menguntungkan Ini Juga Yang Menjadi Kendala Kenapa Industri Bioproses Industri Fermentasi Terutama Yang Menghasilkan Produk Produk Yang Mahal Belum Terlalu Berkembang Di Indonesia Secara Umum Proses Yang Menghasilkan Bahan Berdasarkan Fermentasi Belum Terlalu Berkembang Di Indonesia Kecuali Yang Memang Produk Pangan Kalau Produk Pangan Mungkin Memang Lebih Umum Lebih Banyak Konsumen Dan Prosesnya Tidak Terlalu Kompleks Karena Untuk Produk Pangan Bahan Bakunya Harus Benar-benar Diperhatikan Oke Cukup Jelas Sampai Disini Ada Yang Mau Ditanyakan Oke Kalau Tidak Ada Kita Masuk Ke Sell Jadi Kepengembangan Inoculum Inoculum Diawali Dari Yang Stok Culture Atau Kita Sebutnya Adalah Starter Karena Dia Akan Mengawali Proses Fermentasi Jadi Maksud Dari Pengembangan Inoculum Ini Adalah Untuk Memberikan Sejumlah Mikroba Yang Nantinya Akan Tumbuh Di Dalam Reaktor Fermentasi Dan Bisa Menjalankan Fungsi Biokatalis Proses Proses Yang Dilakukan Untuk Menghasilkan Inoculum Ini Yang Disebut Dengan Inoculum Development Atau Pengembangan Inoculum Anda Masih Ingat Kurva Ini Kurva Ini Dihasilkan Dari Pertumbuhan Mikroba Pada Reaktor Batch Pada Sistem Batch Ada Fasa Adaptasi Kemudian Masuk Fasa Eksponensial Fasa Diperlambat Stasioner Dan Fasa Kematian Kira-kira Di sini Anda masih ingat Dimana Kondisi Selnya Yang Paling Sehat Pada Fasa Apa Sudah Pernah Kita Bahas Lutfan Mohamad Lutfan Ada Pak Ya Anda Masih ingat Dari Fasa-fasa Ini Sel itu Paling Sehat Pada Fasa Apa Fasa Itu ya Pak Fasa Logarit Karena Karena Dia Pertumbuhannya Cepat Gitu Kenapa Pertumbuhannya Cepat Masih ingat Karena Nutrisinya Banyak Karena Nutrisinya Banyak Dia sudah Beradaptasi Di sini kan Dia masih Adaptasi Kemudian Ketika sudah Beradaptasi Dia masuk Ke Fasa Eksponensial Sudah cocok Dengan Substratnya Dan Substratnya Masih Banyak Komposisi Substratnya Masih Sesuai Makanya Bisa Tumbuh Dengan Cepat Nah Di Fasa Logaritmik Inilah Biasanya Inukulumnya Dipindahkan Ya Kan Anda Ingat Gambar Yang Di Awal Tadi Ditunjukkan Kan Inukulum Itu Dari Inukulum Kemudian Ke Eranmeyer Yang Lebih Gede Lalu Ke Reaktor Yang Lebih Gede Lalu Ke Reaktor Yang Lebih Gede Lagi Inukulum Ini Biasa Ini kan Batch Sistemnya Seperti Ini Batch Sehingga Nanti Di Tiap Reaktor Walaupun Eranmeyer Kan Itu Sebetulnya Reaktor Di Tiap Reaktor Dia Akan Mengalami Fasa Fasa Ini Kemindahannya Ke Reaktor Yang Lebih Besar Itu Dilakukan Di Sini Di Fasa Logaritmi Kenapa Karena Disitu Dia Paling Sehat Ketika Sehat Dia Dipindahkan Ini Menjadi Penting Kalau Yang Tadi Ketika Ukuran Reaktor Diperbesar Anda Melakukan Modifikasi Medium 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 Menjadi Lebih Murah Medium Yang Murah Tadi Sudah Dibahas Konsekuensinya Apa Dengan Medium Yang Lebih Murah Mikroba Itu Butuh Adaptasi Yang Lebih Tinggi Untuk Mempersingkat Waktu Adaptasi Dipindahkannya Di Fasa Logaritmik Ketika Dia Masih Sehat Karena Kalau Dia Dipindahkannya Masih Disini Atau Bahkan Sudah Disini Atau Bahkan Sudah Disini Dia Sudah Sekarat Anda Pindahkan Ke Volume Yang Lebih Besar Komposisi Medium Itu Makin 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 Jelek Makin Murah Makin Tidak Sesuai Dengan Optimum Mikroba Nanti Adaptasi Di Reaktor Yang Lebih Besar Itu Akan Makin Lama Jadi Tujuan 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 Untuk Meminimalkan Fasa Adaptasi Di Reaktor Yang Lebih Besar Pindah Di Eksponensial Biasanya Di Tengah Tengah Jadi Kalau Sudah Masuk Fasa Eksponensial Itu Dipindahkan Sehingga Menjadi Penting Ketika Nanti Anda Eksperimen Eksperimen Penelitian Lalu Atau Melakukan Proses Inoculum Development Di Setiap Tahapan Anda Perlu Mengecek Fasa Pertumbuhan Si Mikroba Ini Dilakukannya Pengukuran Fasa Pertumbuhan Untuk Tahu Masuknya Eksponensial Itu Kapan Dan Itu Adalah Saat Pindah Ke Reaktor Jadi Ketika Inoculum Itu Mau Dipakai Mau Dipakai Ke Reaktor Utama Atau Mau Dipindah Ke Reaktor Yang Lebih Besar Lagi Dalam Tahapan Pengembangan Perlu Melihat Kriteria Kriteria Ini Sehat Fit Kondisinya Aktif Jumlahnya Cukup Volumenya Cukup Morfologi Sesuai Tidak Tidak Terkontaminasi Ini penting Kalau Selnya Sel Kultur Murni Jadi Ketika Anda Pindahkan Ini Anda Harus Memastikan Tidak Terjadi Kontaminasi Saat Pemindahan Plus Memiliki Kemampuan Menghasilkan Produk Kalau Memang Tujuan 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 Anda Untuk Menghasilkan Produk Jadi Dari Sini Sebetulnya Ini Ada Saya Gak Tau Ini Kata-kata Bijak Atau Tidak Bijak Jadi Kalau Anda Melakukan Fermentasi Jadi Fermentasi Itu adalah Sejak Si Medium Dan Inoculum Itu Masuk Kemudian Fermentasinya Jalan Itu Hampir Tidak Ada Yang Bisa Dilakukan Untuk Meng-improve Fermentasi Tadi Ketika Fermentasinya Sudah Jalan Ketika Fermentasinya Sudah Jalan Ya Sudah Anda Hanya Tinggal Berdoa Saja Selama Proses Fermentasi Anda Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Untuk Meng-improve Fermentasi Tapi Banyak Sekali Hal Yang Bisa Terjadi Yang Menyebabkan Fermentasinya Menjadi Lebih Jelek Misal Terjadi Kontaminasi Kalau Reaktornya Tidak Sistem Reaktornya Tidak Tertutup Dengan Baik Atau Ketika Anda Menyiapkan Mediumnya Tidak Tersterilisasi Dengan Baik Atau Ketika Anda Memasukkan Inukulumnya Inukulumnya Itu Tidak Dalam Kondisi Yang Baik Jadi Yang Bisa Anda Lakukan Untuk Memastikan Fermentasinya Berjalan Dengan Benar Atau Berjalan Dengan Optimal Itu Anda Harus Siapkan Sejak Sebelum Fermentasinya Jalan Ini sebenarnya Tadi sudah Dibahas Bagaimana Terkait Medium Untuk Di Reaktor Utama Semirip Makin Mirip Medium Antara Kultur Pengembangan Inukulum Makin Mirip Medium Yang digunakan Dalam Pengembangan Inukulum Dengan Medium Fermentasi Itu Semakin Baik Karena Tentunya Inukulumnya Sudah Terbiasa Dengan Medium Dengan Komposisi Tersebut Tapi Kembali lagi Karena Jumlahnya Makin Besar Kalau Tetap Sama Mungkin Akan Menjadi Makin Mahal Kalau Produknya Bisa Anda Jual Dengan Harga Yang Lebih Mahal Kalau Produknya Bisa Anda Jual Dengan Harga Yang Mahal Tidak Masalah Tapi Kalau Produknya Tidak Bisa Anda Jual Dengan Harga Yang Tinggi Berarti Anda Harus Memodifikasi Medium Mencari Alternatif Yang Lebih Murah Kompensasinya Adalah Perubahan Ini Akan Menyebabkan Penurunan Kemampuan Dari Si Mikroba Ini Dipotor-potor Lagi Sama Maksudnya Seperti itu Perubahan Penurunan Kemampuan Pertumbuhannya Menurun Kemampuan Menghasilkan Produknya Juga Mungkin Menurun Atau Produk Samping Yang Terbentuk Lebih Banyak Yang Perlu Anda Perhatikan Ketika Anda Mengembangkan Inokulum Bersamaan Dengan Pengembangan Ketika Anda Mengembangkan Medium Bersamaan Dengan Mengembangkan Inokulum Jangan Sampai Ada Perubahan Yang Mendadak Misalnya Inokulum Satu Tahap Glukosa 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 Tau-tau Pindah Reaktor Berikutnya Langsung Diganti Dengan Bagas Tebu Ini Pasti Akan Anjlok Baik Laju Pertumbuhan Maupun Pembentukan Produknya Jadi Seharusnya Anda Lakukan Secara Bertahap Tetap Ada Glukosa Tetap Ada Komponen Dari Bagas Tebunya Sehingga Glukosanya Semakin Dikurangi Bagas Tebunya Semakin Ditingkatkan Ini Yang Disebut Dengan Mungkin Pernah Dengar Aklimatisasi Jadi Membiasakan Si sel Dengan Kondisi Yang Baru Kondisi Ini Bisa Jenis Substrat Atau Jenis Komponen Substrat Maupun pH Kalau Temperatur Kan Nyaris Tidak Bisa Secara Bertahap Tidak Mendadak Perubahan Mendadak Itu Nanti Selnya Bisa Malah Mati Secara Umum Makin Besar Volume Medium Ini Konsentrasinya Akan Semakin Rendah Untuk Mengurangi Biaya Operasi Tapi Trade-off Seperti Yang sudah Dijelaskan Tadi Oke Mungkin Sedikit Ditambahkan Jadi Ketika Anda Mengembangkan Inoculum Aturan Rule of Time Ini Biasanya 3-10% Maksudnya Gimana Kalau Anda Punya Ini 100 Milli Kemudian Kemudian Anda Mau Tambahkan Ke 1000 Milli Atau 1 Liter Ya Ketika Anda Mau Pindahkan Dari Erlenmeyer 100 Milli Ke 1000 Milli Medium Ini Inoculum Yang Masuk Ke 1 Liter Itu Antara 3 Sampai 10 Persen Jadi Antara 30 Sampai 100 Milli Jadi Medium Barunya Berarti Antara 900 Sampai 970 Milli Sisanya Adalah Dari Sini Itu Rule of Time Jadi Antara 3 Sampai 10 Persen Volume Anda Juga Perlu Melakukan Yang Namanya Kontrol Di Tiap Tahap Ini Khususnya Untuk Yang Kultur Murni Jadi Disini Misalnya Anda Punya Kultur Master Kultur Master Kultur Yang Pertama Kali Anda Tumbuhkan Sebelum Anda Perbanyak Anda Perlu Memastikan Apakah Betul Anda Menumbuhkan Kultur Yang Benar Anda Bisa Cek Dari Morfologi Dari Bentuknya Dari Warnanya Dari Bentuk Koloninya Atau Anda Cek Lewat Mikroskop Lakukan Pewarnaan Dia Bisa Dicek Kalau Sudah Betul Anda Bisa Mengembangkan Menjadi Kultur Istilahnya Kultur Sub Master Nanti Anda Kembangkan Lagi Dan Seterusnya Ini Praktek Pengembangan Inokulum Secara Umum Jadi Anda Pindah-pindahkan Ke volume Yang Lebih Besar Kapan Mindahinnya Di Fasa Eksponensial Berapa Banyak Mindahinnya Kira-kira 3-10% Ketika Anda Bekerja Dengan Sel Yang Kultur Murni Best Practice Atau Akan Baik Atau Perlu Anda Lakukan Pemeriksaan Kulturnya Anda Pastikan Memang Tidak Terjadi Kontaminasi Dari Kultur Yang Anda Kembangkan Oke Apakah Ada Pertanyaan Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Untuk Hari Ini Mungkin Materinya Saya Cukupkan Sampai Di Sini Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh